Menurut pendapat Pak Acik Betawi, sebagai negara muslim kenapa Malaysia tampak aman dan damai tidak ada konflik seperti negara muslim lainnya? Menurut pendapat saya, memang betul. Malaysia adalah negara muslim yang aman dan damai. Sebab Malaysia yang multi etnis dan agama mampu menjaga solidaritas dan toleransi antara kaum yang kuat. Sehingga terciptalah kesejahteraan dan keamanan bangsa yang stabil. Atas dasar itulah, di Malaysia tidak ada konflik horizontal dan pemberontakan bersenjata yang biasanya dipicu oleh perselisihan agama dan kesenjangan sosial. Malaysia menurut saya beruntung ya dan mesti bersyukur karena mempunyai negara yang aman, damai dan harmonis. Sebab banyak negara muslim di dunia ini yang dilanda konflik horizontal yang berujung pada peperangan antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan. Pak Acik Betawi, apakah Malaysia pantas jadi role model bagi negara muslim dunia? Tentu saja Malaysia sebagai negara muslim yang terbukti mampu menjaga suasana damai dan harmonis pantas untuk dijadikan panutan atau role model bagi negara muslim lainnya di dunia ini. Sebab kebanyakan konflik yang terjadi di berbagai negara muslim adalah akibat dari sikap egois dan serakah pada harta dan kekuasaan sebagai cermin kegagalan mengendalikan hawa nafsu duniawi. Malaysia mampu menerapkan kebijakan yang rahmatan lil alamin yang sesuai dengan pada prinsip dan inti hukum agama islam atau ajaran agama islam. Pak Acik Betawi, bagaimana karena Malaysia dalam mengatur aliran dalam agama terutama islam? Menurut pendapat saya, salah satu pemicu konflik di Timur Tengah adalah karena adanya berbagai aliran agama di sana sehingga masing-masing kelompok aliran agama merasa dirinya lebih benar atau bahkan merasa paling benar daripada kelompok lainnya yang berbeda aliran. Sehingga cenderung mudah terjadi gesekan kepentingan yang biasanya dipicu oleh politik kekuasaan yang mana dibalik konflik horizontal tersebut lantas ditunggangi oleh para pihak asing yang ingin mengadu domba antar kelompok aliran agama islam tersebut untuk kepentingan geopolitik mereka. Jadi, meskipun negara di Timur Tengah itu cenderung homogen dalam hal etnis dan agama, namun sangat heterogen dalam kepentingan politik kekuasaan. Sebaliknya, Malaysia yang menurut saya heterogen dalam etnis dan agama namun sangat homogen terutama dalam aliran agama islam yang mana Malaysia hanya mengizinkan satu aliran agama tertentu untuk dijadikan orientasi dalam pengamalan beragama yang sekaligus dijadikan landasan bagi aktivitas bernegara dan bermasyarakat di Malaysia. Terima kasih.